Halo teman-teman, pada kesempatan ini saya dari EWP Channel 05 akan melakukan review untuk All New Xenia yang TPR manual bor warna merah tapi sebelum saya melanjutkan review ini saya sangat berterima kasih kepada teman-teman yang telah like, comment, serta subscribe EWP Channel 05 ini karena dengan adanya itu saya akan lebih bersemangat lagi dalam mengembangkan EWP Channel 05 ini nah teman-teman selanjutnya kita akan review untuk mobil ini semoga dengan adanya review ini kita bisa mendapatkan referensi jika kita lagi pengen mencari mobil yang berjenis seperti ini teman-teman nah teman-teman sekarang kita mulai reviewnya untuk mobil Xenia yang 1300 TPR MT ini kita lihat di headlampnya dia sudah LED dengan kombinasi seperti yang terlihat di kamera ini teman-teman kemudian kalau kita lihat ke fog lamp, fog lampnya sudah ada dan sudah digarnis kemudian di air dump sudah mempunyai LED Garnisnya juga teman-teman dan dilengkapi dengan tetakan plat sedangkan tampilan air dumpnya adalah seperti yang terlihat di kamera kemudian kalau kita lihat di bagian atasnya ini adalah wiper serta air wiper kemudian kalau kita lihat di cup mesin kiri dan kanan ada lekukan dan tampilan secara keseluruhannya adalah seperti yang terlihat di kamera kita ini teman-teman nah teman-teman sekarang kita lihat di bagian samping dari mobil ini untuk mobil ini kita lihat dulu di penggerak depannya mobil ini menggunakan ring 15 dengan ukuran ban 185 dan velgnya sudah racing sistem pengereman dia sudah ABS cakram dan mobil ini juga sudah dilengkapi dengan EPS kemudian juga dilengkapi dengan ABD teman-teman sistem per masih menggunakan sistem per make person strut seperti yang terlihat di kamera ini nah kemudian kita lihat ke bagian kaca spionnya kaca spion sudah elektrik dan retractable kemudian juga dilengkapi dengan auto track teman-teman sedangkan mobil ini sudah dilengkapi dengan kaca film kaca eh kemudian black panel blackout nya bor warna hitam dan gagang pintu juga sudah mengikuti warna bodi dan talang air juga sudah dari depan sampai belakang nah ini adalah penutup bahan bakar kalau kita lihat ke bagian belakangnya teman-teman di roda belakang karena dia sekarang berjenis FBD di belakang ini tidak ada agar dan lagi mobil ini menggunakan sistem pengereman yang tromol dan juga dilengkapi dengan per keong ukuran ban 185 dengan ring 15 dan dia tetap ditopang dengan shock sehingga dia lebih stabil jika berjalan di kecepatan yang tinggi teman-teman nah kalau kita lihat di bagian belakangnya tampilan di belakang untuk mobil yang tipe R ini adalah seperti yang terlihat di kamera ini untuk mobil yang tipe R dia sudah dilengkapi dengan antena sirip U kemudian tampilan antena adalah seperti yang terlihat di kamera ini kemudian di mobil ini juga sudah dilengkapi dengan air wiper serta wiper di belakangnya teman-teman tampilannya seperti yang terlihat di kamera kemudian untuk lampu belakang mobil ini sudah dilengkapi dengan LED kombinasi tampilannya seperti yang terlihat di kamera ini kemudian kalau kita lihat di pintu belakang ini dia sudah dilengkapi dengan kamera mundur kemudian dilengkapi dengan tetakan pelat dan juga sudah dilengkapi dengan sensor parkir teman-teman serta muffler cutter secara keseluruhan mobil ini tampilannya adalah seperti yang terlihat di kamera kita ini teman-teman nah selanjutnya kalau kita membuka bagasi dari mobil ini untuk yang tipe R ini teman-teman bagasi belakang dia juga dilengkapi dengan kargonet kemudian dilengkapi dengan box untuk penyimpan barang di belakangnya kemudian dilengkapi dengan lampu sedangkan untuk bangku belakang yang TPR ini dia sudah bisa di setel teman-teman dengan menarik tali yang ada di bangku belakang ini dan jika kita ingin mendapatkan bagasi lebih luas tinggal mengatur bangku belakang ini teman-teman nah itulah gambarannya di bagian bagasi untuk mobil yang TPR ini nah selanjutnya kita akan bahas ke bagian interiornya di bagian interior untuk mobil ini tampilan dari door trimnya di bagian pintu depan adalah seperti yang terlihat di kamera ini di depannya ini teman-teman dia sudah dilengkapi dengan gagang gantungan eh gagang pintu yang belum di chrome kemudian dilengkapi dengan power window dengan sudah retractable dan juga sudah otomatis auto retract kemudian dilengkapi dengan power window door trim paket serta speaker teman-teman tampilannya seperti yang terlihat di kamera tadi nah untuk di dalamnya teman-teman tampilan di interiornya adalah seperti yang terlihat di kamera ini kemudian kalau kita lihat di dashboard dashboardnya adalah seperti ini teman-teman di samping dashboard ini di samping di dashboard paling ujung dia sudah dilengkapi dengan eh cup holder nah perlu saya jelaskan untuk mobil ini teman-teman untuk mobil yang tipe air ini setirnya ini sudah audio steering switch teman-teman tampilannya seperti ini kemudian untuk setir ini sudah dilengkapi dengan airbag tampilan airbagnya seperti yang terlihat di kamera kemudian mobil ini juga sudah dilengkapi dengan EPS kemudian dilengkapi dengan manual AC push atau rear AC double blower kemudian dilengkapi dengan echo indicator mobil ini juga dilengkapi dengan buzzer teman-teman serta eh dilengkapi dengan MID yang sudah digital tampilan eh tampilan dari MID seperti yang terlihat di kamera ini kemudian di sebelah kanan sopir di sebelah kanan setir itu sudah lengkapi dengan pengatur lampu kemudian pengatur wiper nah mobil ini juga sudah dilengkapi dengan immobilizer security alarm kemudian kakey MID eh foto in 4.0 tapi mobil ini belum dilengkapi dengan VST dan HSA karena mobil yang kita review ini adalah berjenis manual VST dan HSA itu hanya ada di eh tipe yang CVT tapi mobil ini sudah dilengkapi dengan parkir sensor teman-teman selanjutnya kita lihat ke bahagian center cluster di center clusternya tampilan dari audionya sudah eh touch screen dengan ukuran 9 inch tampilan AC nya lah seperti yang terlihat di kamera ini inilah lampu hazard dan ini adalah AC yang sudah digital dan dia juga dilengkapi dengan start-stop button tempatnya di center cluster yang kita review ini adalah yang manual teman-teman handle giginya posisinya seperti yang terlihat di kamera kemudian kalau kita lihat di sampingnya mobil ini juga sudah dilengkapi dengan eh eh airbag sebelah kiri kemudian Twitter kalau kita lihat di plafon ini adalah ganggang ngantungan plafon eh penumpang sunfaser lampu kabinnya teman-teman tampilan dari lampu kabin adalah yang terbaru tampilannya seperti yang terlihat di kamera ini teman-teman nah selanjutnya kita akan review ke bahagian bangku bangkunya sudah dilengkapi dengan headrest untuk yang TPR ini dia ada strip merah di bangkunya teman-teman seperti yang terlihat di kamera ini bangku sudah bisa digeser ke depan dilipat ini adalah tampilan dari konsol box nya teman-teman dan dia sudah dilengkapi dengan power outlet dan handbrake kemudian eh saya perlu jelaskan juga bahwasanya semua yang ada di X pasti ada di R teman-teman bisa eh melihat reviewnya yang tipe X nya teman-teman karena sudah saya review juga sebelumnya nah tapi ada penambahan seperti eh kamera mundur kemudian penambahan seperti eh fog lamp atau auto-retractable eh dan penambahan itu eh saya sudah jelaskan seperti penjelasan saya tadi teman-teman nah untuk selanjutnya kita lihat dulu ke bagian interior penumpang dari mobil ini ayo teman-teman ikuti terus review saya untuk Xenia yang tipe R ini teman-teman di bagian belakangnya ini teman-teman tampilannya adalah seperti yang terlihat di kamera ini eh mobil ini sudah dilengkapi dengan gagang pintu yang masih standar belum di chrome kemudian dia sudah power window sudah dilengkapi dengan cup holder dilengkapi dengan eh door trim packet serta dilengkapi dengan safety child lock teman-teman juga speaker kalau kita lihat ke bagian dalamnya tampilannya adalah seperti yang yang terlihat di kamera ini teman-teman di bangku sopir bahagian belakang ini dia sudah dilengkapi dengan laci kemudian di console box nya dia sudah dilengkapi dengan power outlet tampilannya adalah seperti yang terlihat di kamera ini kemudian kalau kita lihat ke plafonnya ini adalah gagangan tangan penumpang kemudian ini adalah lampu kabin dan tombol AC sedangkan AC nya sudah double blower dan AC ini adalah tampilan yang terbaru untuk all new Xenia nah selanjutnya kita lihat ke bangku di bangku penumpang ini dia sudah dilengkapi dengan headrest dan juga dilengkapi dengan eh safety ball kemudian dia juga dilengkapi dengan eh bangku yang sudah wantas tambal seperti ini teman-teman sehingga penuh keluar masuk penumpang itu lebih nyaman dan lebih lapang kemudian di bangku belakang ini kalau untuk yang TPR itu sudah bisa diatur teman-teman bisa dilipat dan bisa eh di datarkan teman-teman seperti sofa dan di bagian belakang ini teman-teman dia sudah dilengkapi dengan power outlet dan bangku belakang juga sudah dilengkapi dengan safety ball nah itulah teman-teman kalau kita lihat di interiornya selanjutnya saya akan bahas sedikit tentang mesin dari mobil ini sebenarnya kalau mobil ini teman-teman dia sudah menggunakan mesin yang 1300cc 1329cc teman-teman dengan tipe mesin 1NRVE DUAC dual VVTi dengan diameter langkah 72,5 x 80 dan tenaga mesinnya itu 97,9 x 6000 teman-teman dan tenaga atau sistem bahan bakar yang digunakan adalah EV dan minyak atau bahan bakarnya itu bensin tanpa timbal sedangkan kapasitas dari bensinnya yaitu 43 liter nah itulah teman-teman gambaran sekilas pintas untuk all new Xenia yang TPR 1.3 ini yang kita review adalah yang manual semoga bermanfaat bagi kita semua dan akhir kata saya ucapkan selamat tahun baru 2022 dan kita dapat kesuksesan di tahun ini selamat menikmati